Beruntung lah Raffi dapet Nagita, udah biar aja langsung terus, karena apa? Di belakangnya Raffi ada Naga, Naga yang support. Kalau sama-sama kelinci ya sama-sama gak tegaan. Jadi bagus lah kalau dia Naga. Berarti Pak termasuk bisnisnya juga ya Pak ya, kan sekarang semakin banyak bisnisnya ya Pak ya. Itu berarti supportnya paling besar dari Nagita tadi ya Pak ya. Betul. Nah Nagita lah sebetulnya orang di belakang lo ayah Raffi, yang membuat Raffi seperti ini. Halo Pak Tommy. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi, Pak kabar Pak. Baik, sehat. Akhirnya bisa sampai di tempatnya Pak Tommy, tempatnya Asri gitu ya Pak ya. Hari ini kita mau membahas topik mengenai bongkar rahasia sukses Raffi Ahmad dari metafisik China Pak. Wow berat nih. Berat ya. Kayaknya lagi banyak banget nih Pak ya, Raffi Ahmad muncul di beberapa media ya Pak ya. Oke, menurut Pak Tommy, kalau dari metafisik Pak analisanya tentang energi dan aura Raffi Ahmad, seperti apa Pak dari metafisik China? Nah, sebetulnya dia di artisnya sendiri kurang cocok ya untuk film, untuk nyanyi. tetapi dia lebih cocok ke media, karena dia itu kuahnya itu kuah empat, kuah empat tuh kayu. Kalau kita bicara artis itu kan api, kalau kita bakar kayu dengan api kan lama-lama kayunya hilang, jadi abu kan. Jadi lemah dia di situ, kira-kira seperti itu ya. Terus kalau bicara lagi yang lain, ya Raffi Ahmad ini, dia memang tipikal guardiannya tuh bagus, jadi orang tuh ada guardian namanya. Ada yang namanya penjaga dia lah, penjaganya dia itu Phoenix. Phoenix itu orang yang sangat pinter untuk meyakinkan orang lain. Jadi cocoknya artisnya itu bukan artis pemain film ya Pak ya, jadi lebih cocok yang berkaitan dengan media. Media, jadi kan sekarang dia contohnya presenter nih, cocok dia jadi presenter. Nah cuman kalau di Indonesia kan presenter seolah-olah itu kan artis ya, padahal presenter itu kalau di metafisik China punya sendiri. Itu merupakan elemen apa nih, ada di elemen apa. Nah ternyata komunikator jadinya, ahli komunikasi kan, itu adanya di air, elemen air. Dia punya Raffi Ahmad itu udah pas kalau berkaitan dengan tadi ya Pak ya, presenter ya Pak ya, sebagai presenter atau media gitu ya Pak ya. Media. Tapi saya denger-denger Pak, kan Raffi Ahmad tuh sempat dengan istrinya ke Paris ya Pak ya, karena mau buka restoran di sana. Itu sebenarnya cocok nggak sih Pak sebenarnya kalau dari metafisik China ya Pak? Oh kalau dari metafisik China kan balik-balik lagi tadi kita bicara kuah ya. Kuahnya Raffi itu empat, empat itu empat. Itu adalah kuah kayu. Kalau restoran itu kita bicara api. Api itu kan ada kompor tuh. Nah dia kalau dibakar api kayunya ya makin lama makin lemah seperti yang tadi saya bilang kalau dia jadi artis film gitu. Nah kalau dia mau buka restoran nggak apa-apa, no problem. Tapi dia tidak boleh, istilahnya sekarang tuh kan lagi top tuh, cawe-cawe. Dia nggak perlu. Ide pun dia nggak perlu. Dia hanya modal aja. Investor aja ya Pak? Investor tuh. Dia cari ahlinya deh. Udah, terserah dia ahlinya. Nah kalau ahlinya lah, dia mau tahu nih ahlinya siapa, kalau dia mau ikut metafisik ya tinggal kita lihat orang-orangnya siapa ya. Mesti si ini, si ini, si ini, si ini gitu. Kita kan nggak tahu sekarang seperti itu. Kalau cafe masih termasuk cocok Pak ya? Bisa, dia cafe bisa karena cafe ada di air. Di air, oke. Yang sama seperti tadi saya bilang media atau presenter itu ada di air. Oke oke. Sekarang kita beralih Pak ke show-nya Raffi Ahmad. Dia kan lahirnya Februari ya Pak, tahun 87, 17 Februari. Ya. Kalau menurut prediksi metafisik Cina Pak, tentang tahun yang akan datang seperti apa Pak? Dari unsur show-nya Pak. Kan ada dua nih, ada dua CEO yang katanya kurang oke lah ya. Ya kita nggak nggak, saya tuh paling nggak ini ya. Oh kamu tuh jelek, oh lu jelek nih. Enggak lah. Intinya memang peluang akan lebih kecil lah. Oke. Jadi yang paling kurang oke ya anjing. Udah pasti. Karena mereka clash dengan tahun naga. Nah nomor duanya siapa? Kelinci. Kelinci. Kelinci itu sebisa mungkin tuh lebih fokus ke apa yang sudah ada aja. Oke. Ya. Kalau dia mau mengembangkan bisnis, dia mesti lebih hati-hati banget. Nah kalau CEO anjing nggak boleh, udah nggak boleh gitu. Oke. Jadi kalau CEO anjing mau beli mobil aja, juga jangan gitu. Kalau di ilmu ini, pasti sarankan itu. Nah kalau untuk Raffi, ya tinggal apa sih yang sekarang dia ada, dia hajar aja. Nah kalau dia mau buat sesuatu yang baru, dia mesti bener-bener kalau di ilmu ini dihitung dulu nih. Gitu. Pak kan belakangannya juga ada beberapa berita yang sangkutkan Raffi pak dengan beberapa masalah. Apakah itu juga terkait dengan CEO Kelinci di tahun ini yang kurang itu pak atau gimana pak dilihat ya? Bisa juga begitu ya pak ya? Apa yang sudah dia kerjakan, kerjain aja. Iya. Iya nggak, cari yang baru. Boleh. Tapi itu bener-bener mesti di hatilah. Penuh dengan perhitungan ya pak ya. Perhitungan. Di kalkulasi dulu ya pak ya. Dan cari CEO yang bagus. Kalau saya jadi Raffi saya cari, misalnya Ramani, CEO Ayam kan, lagi bagus nih. Terus CEO Uler. Insya Allah. Oke. Jadi carilah dua CEO itu. Meskipun nggak satu geng. Iya. Oke. Itu kan nggak satu geng. Kalau kita bicara geng-gengan kan ada enam. Kan dua belas CEO ya. Nah kayak kalau misalnya Rama Ayam itu ketua gengnya tuh, contohnya ketua gengnya tuh naga. Naga ya. Nah kalau Raffi ketua gengnya macan. Macan ya. Jadi dari macan, kuda, anjing, kelinci, kambing, babi. Itu satu geng. Iya. Nah sisanya tuh gengnya naga. Naga ya. Oke pak. Kalau berkaitan dengan warna pak, yang bisa memperkuat keberuntungannya Raffi amat pak, dari sisi metafisik China seperti apa pak? Kita sayang tidak tahu jamnya dia. Oh iya ya. Ya jadi empat pilar dari dia itu kita kekurangan jam. Nah jam ini membawa elemen. Nah elemennya ini kan kita nggak tahu jadinya. Nah kalau dari komposisi dia, dia kekurangan elemen tanah. Oke. Kekurangan elemen tanah. Kalau kita tahu jamnya ini bisa berubah. Nah itu aja tinggal. Oke. Jadi agak sulit kita katakan bagaimana nih kita bicara mengenai kekurangan daripada elemen dari Raffi. Karena itu membuat implikasi masing-masing. Misalnya orang kekurangan air. Orang jadi stresan tuh biasanya. Gitu misalnya. Misalnya orang kekurangan api. Orangnya lemes. Semangatnya nggak ada. Mesti pukul-pukul dulu. Api kan. Gitu kan. Orangnya mesti agresif gitu. Nah ini nggak. Apinya nol misalnya. Ya santai aja dia. Apalagi apinya nol. Airnya banyak. Nah Raffi kita nggak bisa buat. Karena kita kesuntutan jam. Oke. Pak kan nggak semua orang. Mungkin orang tuanya mengingat jam lahir. Nah itu problem. Atau udah hilang tuh Pak ya. Catetannya. Kalau biasanya zaman dulu kan sering dirobek ya Pak. Kalendernya. Atau dicatat Pak ya. Cuma kadang-kadang suka hilang tuh Pak. Tapi kalau misalnya orang pengen tahu Pak. Tentang unsurnya apa. Lebih detail dan sebagainya. Tapi jamnya lupa gimana tuh Pak. Ada. Ya itu agak sedikit problem ya. Sedikit problem ya Pak ya. Untuk saya pribadi. Sebagai orang yang praktisi. Praktisi. Apa. Metafisik. Terus. Misalnya saya ketemu klien yang jamnya hilang. Saya akan tanya balik. Yang. Kalian rasakan atau yang. Kamu rasakan apa. Dari situ. Bisa ketahuan. Oh berarti ini elemen ini yang kurang. Oke. Oke. Jadi kayak dokter gitu loh. Iya. Sakit apa sih. Oh. Berarti lu. Begini-begini. Nah. Kalau. Kalau ada jamnya. Saya langsung tahu. Begini-begini. Begini. Nah itu problemnya. Problemnya adalah. Kalau kita nggak tahu jam. Nah memang beberapa orang. Yang saya ketemu. Klien tuh. Apalagi yang lahir di Jakarta. Itu kagak ada jamnya tuh. Aktenya. Gak ada. Gak ada. Kecuali yang di luar Jakarta. Masih ditulis jam ya Pak ya. Ada. Saya tahun 60 lahir kan. Tahun 60 lahir itu. Udah lecek-lecek. Saya punya tuh. Kertasnya juga kertas coklat. Begini nih. Nah. Itu ada. Jam 17.25. Di Bandung saya lari. Ada. Tapi kalau Jakarta. Anak saya tuh tiga-tiganya. Gak ada. Nah. Karena saya praktisi udah agak lama di metafisik. Kenal lahirnya saya simpan. Nah orang sering lupa kenal lahir. Kalau kenal lahir ada di rumah sakit. Dari rumah sakit. Nah itu saya simpan. Biar nggak lupa. Gak ada. Gak ada. Oke. Kemudian Pak Tommy. Ya. Untuk hubungan dan kehidupan pribadi Raffi Ahmad nih Pak. Dari sisi metafisik Cina gimana nih Pak. Ya kembali kita mesti lihat juga pasangan hidup lah ya. Pasangan hidup Raffi Ahmad. Nagita nih. Ya. Nagita. Nagita. Nagitanya lahir tahun 88 Pak. Oh 88. Bulannya Februari. Tanggalnya sama. 17. Cuma beda tahun aja nih Pak sama Raffi. Raffi kan tahun 87. Nagita tahun 88. Beda setahun lah ya. Iya. Beda setahun Raffi lebih tua ya. Berarti naga dia ya. Naga. Naga ya udah pasti lah jagoannya dia. Jagoannya Nagita ya Pak ya. Iya lah. Itu udah pasti lah. Raffi udah kelinci nggak betaring lagi. Orangnya nggak tegaan. Nah yang tegaan tuh si Nagita. Jadi kalau misalnya contoh nih di manajemennya dia. Yang bisa pecat orang ya si Nagita. 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 Nagita betaring kalau Raffi mana betaring. Kelinci-kelinci juga gitu loh. Akhirnya nggak tegaan. Nah itu. Jadi bisa dikatakan supportnya paling besar dari Nagita nih Pak ya. Dari pasangannya ya Pak ya. Beruntung lah Raffi dapat Nagita. Hmm. Jadi ya udah biar aja langsung terus. Karena apa. Di belakangnya Raffi ada naga. Naga yang support. Oke oke oke. Kalau sama-sama kelinci ya sama-sama nggak tegaan. Jadi bagus lah kalau dia naga. Berarti Pak termasuk bisnisnya juga ya Pak ya. Kan sekarang semakin banyak bisnisnya ya Pak ya. Itu berarti supportnya paling besar dari Nagita tadi ya Pak ya. Betul. Nah Nagita lah sebetulnya orang di belakang layar Raffi. Yang membuat Raffi seperti ini. Hmm. Oke. Jadi nanti bisa dilihat aja kalau kita mau ngecek ini. Ilmu ini. Kita lihat. Pada saat Raffi sendiri. Dan pada saat Raffi sudah. Apa. Menikah dengan yang namanya. Siapa? Nagita. Nagita. Nah itu kita lihat. Trendnya dia naik ke atas nggak. Oke. Itu kelihatan kok. Pasti trendnya harus naik ke atas. 80% naik ke atas nih trendnya. Oke. Oke gitu. Kalau dari Feng Shui-nya Pak artinya rekomendasi untuk meningkatkan energi positif Pak. Ya. Dari lingkungan maupun juga berkaitan dengan rumah itu seperti apa Pak? Orang sering salah nih mengenai Feng Shui. Kenapa? Feng Shui ini kalau menurut saya sebagai praktisi ya. Iya. Orang itu harus. Orang langsung lihat dalam rumah. Hmm. Itu ngaco tuh. Oke. Menurut saya. Menurut yang saya pelajari. Sebetulnya dia harus lihat environment dulu di luar. Oke. Seperti apa environment-nya. Dari luar baru kita masuk ke dalam. Atur dulu yang di luar baru atur yang di dalam. Hmm. Karena kalau menurut metafisik yang saya pelajari. Rezeki itu dari luar bukan dari dalam rumah. Oke. Contohnya kayak Rama datang. Rezeki juga dong buat saya. Itu kita jadi bisa ngobrol-ngobrol gitu loh. Iya. Tuh. Rezeki kan bukan cuma uang. Iya. Jadi tambah teman. Itu kan rezeki juga. Nah itu yang saya bilang tadi. Semua datang dari luar bukan dari dalam. Nah saat dia datang dari luar. Di dalam baru kita mesti atur. Supaya apa yang datang positif dari luar. Itu letaknya tuh di sektor-sektor yang tepat di dalam rumah kita. Iya. Berarti Pak kalau dari Feng Shui-nya Pak. Arahnya yang sebenarnya mungkin bisa dikasih gambaran umumnya Pak. Gambaran tentang arahnya kurang lebih yang cocok di mana misalnya tempat kerjanya atau rumahnya. Yang pas itu secara umum seperti apa. Walaupun kita harus lebih detail lagi ya Pak tadi yang disampaikan. Iya. Kalau arah sih udah ketahuan gampang kalau itu. Itu nggak usah melihat rumahnya ya. Dia udah pasti orang timur karena dia kuah empat. Nah timur berarti tadi timur, habis itu selatan, utara, sama South East. South East. South East tuh bahasa Indonesia nya. Tenggara. South East ya. Tenggara. Jadi dia empat itu. Dia mesti empat itu. Kalau rumahnya masih di Andara, Andara itu setahu saya di daerah selatan. Berarti masih masuk ya Pak ya. Gambaran umumnya nih Pak ya. Iya. Dari sisi peta Jakarta masuk selatan sektornya. Masuk selatan ya. Tinggal lihat misalnya pintunya mana di depan pintunya ada apa ya gitu-gitulah. Rekomendasi dari Metafisik Cina Pak untuk Raffi Ahmad bisa meningkatkan kesejahteraannya ataupun juga kesehatannya lebih prima lagi Pak? Banyak standar-standar kayak misalnya rumah. Dia sebaiknya timur, selatan, utara, sama tenggara. Terus kalau kita bicara mengenai bisnis, sebisa mungkin restoran tidak dipegang sendiri. Kasihlah orang yang memang oke lah di situ. Dia hanya investor. Nah medianya ini yang dia mesti geber abis. Oke medianya ya Pak ya harus makin di... Terus presenternya juga dijago ini anak-anak. Karena dia punya Phoenix. Phoenix itu meyakinkan orang pinter. Jago, biasanya jago umumnya. Cuman ada quote-unquote nggak mau ngalah. Gitu. Jeleknya di situ akhirnya. Mungkin itu juga yang bikin bisnisnya semakin banyak ya Pak ya. Tadi mungkin karena memiliki kelebihan bisa meyakinkan orang ya Pak ya. Betul. Dia bisa meyakinkan orang. Pak, jadi kalau kita mau lebih lanjut konsultasi atau diskusi dengan Pak Tommy berkaitan dengan metafisik Cina bisa ke... Instagram. Ke mana nih Pak? Ke Instagram. Ke Instagram ya Pak ya. Ada Instagram. Ada admin kita namanya Christianel. Itu. Oke. Instagramnya Pak yang... Kontrapeso nanti ada di bawah sini ya. Oke ada Pak saya ini ya. Ada di bawah nanti. Kontrapeso. Oke. Untuk apa namanya nanti di sana ada dan bisa lebih detail untuk... Ya. Apa namanya diskusi ya Pak ya. Ya. Dan juga personal konsultasi ya Pak ya. Personal konsultasi. Jadi ya balik-balik lagi. Kalau kita sih cuman bilang kalau saya dulu banyak kliennya kan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dalam artian mereka menikah punya anak. Hehehe. Nah saya dulu waktu di Jakarta banyak sekali buat seminar untuk mereka gitu. Oke. Terus akhirnya kita... Apa... Mereka jadi klien saya sampai hari ini. Hehehe. Kan saya punya database ada di sini gitu. Hehehe. Udah. Nah itu... Kenapa anak? Hehehe. Karena anak itu... Pathnya mesti jelas nih. Hehehe. Destinationnya kemana. Hehehe. Bukan destiny loh. Destiny kan nasib. Kita gak mengenal nasib. Tapi tujuan hidupnya kemana sih? Nah itu. Nah begitu bicara anaknya. Eh ibu bapaknya mau juga. Nah itu biasanya. Iya. Jadi makin banyak. Gitu aja. Supaya lebih... Tahu ya Pak arahnya kemana saja ya? Paling bagus dari muda. Oke. Dari muda ya Pak. Mudanya itu Pak usia berapa Pak kira-kira? Ya kalau di... Kalau di... Apa... Di metafisik itu... Tiga puluh ke bawah. Tiga puluh ke bawah. Karena di tiga puluh itu lagi growth mereka. Lagi growth menuju ke... Empat puluh. Oke. Di empat puluh mereka... Harusnya... Sudah... Oke lah. Tetapi... Jadi usia tiga puluh sampai empat puluh. Wah itu... Namanya bug tuh. Ya itu... Kita perlu dengan dilema tuh disitu. Karena lagi berkarir kan. Nah... Cina... Agak berbeda nih. Jadi... Metafisik Cina... Ini tradisi Cina agak beda. Kalau di barat bilang... Life begin 40 kan? Iya betul. Kalau di Cina enggak. Life begin 60. 60. Oh... Oke. 60. Iya. 60 ya Pak ya? Iya 60. Iya. Karena 60. Kita lihat aja. Contoh deh. Contoh gampang. Ini bohong apa enggak? Nah lihat aja contoh. Semua pejabat Cina. Enggak ada tuh yang muda diangkat. Betul. Semua udah tua-tua. Iya kan? Iya bener-bener. Itu jelas. Mereka udah... Jadi mereka tuh udah... Dari 0 sampai 60 tuh udah makan pengalaman udah. Hmm. Bukan main sehingga... Kedepannya... Kalau umur panjang... Mudah. Hmm... Oke. Agak berbeda ya Pak ya? Beda. Kalau orang barat life begin 40. Kalau kita juga. 60 ya Pak. Kalau kebijakan timur beda. 60. 60. Oke. Semua 60. Oke Pak. Enggak terasa Pak. Kita sudah di penghujung Pak. Dari obrolan kita. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih lama. Atas apa namanya... Penjelasannya dari sisi metafisik Cina untuk Rafi Ahmad. Iya. Sampai jumpa lagi Pak Tommy. Iya. Mari. Iya. Mari. Ai. With the